Nova Widianto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Pelatih Ganda Campuran di Pelatnas PBSI. Surat pengunduran diri yang ditanda tangani pada 1 Desember 2022 telah diserahkan kepada pengurus teras PBSI. Surat diterima pada 15 Desember 2022 untuk dilaporkan kepada Ketua Umum PP PBSI, Agung Firman Sampurna. Nova diketahui telah mengikat kontrak selama dua tahun dengan Asosiasi Bulu Tangkis Negeri Jiran Malaysia. Keputusan Nova membuat Kabit Bin Pres PPP PBSI Rioni Mainaki angkat bicara. Rioni menilai PBSI tidak bisa menolak permohonan pengunduran diri pelatih ganda campuran ini. PBSI juga tak bisa menahan hak seseorang untuk melanjutkan atau tidak karirnya sebagai pelatih di Pelatnas PBSI. Keputusan Nova untuk mengundurkan diri dari Pelatnas PBSI merupakan hak si pelatih. PBSI tentu tidak bisa menolak. Kita menghargai keputusan Nova untuk berkarir di negara lain. Kita tidak akan bisa menghalangi pelatih yang mencari tantangan di mana saja termasuk di luar negeri. Nova Widianto sukses membawa sektor ganda campuran Indonesia menembus top 15 dunia. Di antaranya Rinov Rifaldi, Pitta Haning Tia Sementari yang kini menghuni peringkat 6 dunia. Juga Rehan Novalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati yang kini mampu berada di peringkat 10 dunia. Tim Liputan Kompas TV